beberapa brand gadget di pasar Indonesia sudah banyak yang memproduksi smartphone dengan RAM di atas 10 GB ukuran RAM yang tergolong besar ini umumnya hanya disematkan pada smartphone kelas atas yang dijual dengan harga yang cukup tinggi RAM yang besar memungkinkan sebuah smartphone untuk berjalan dengan baik dan lancar pada umumnya HP yang beredar di pasaran memiliki ukuran RAM 4 sampai 8 GB dan sudah dirasa cukup untuk menjalan tugas-tugas dasar sebuah HP namun jika diantara kalian belum cukup dengan HP yang memiliki RAM 8 GB berikut ini kami sajikan 7 HP dengan RAM 12 GB terbaru yang layak untuk kalian pilih versi Denso Pro kita masuk ke daftar yang yang pertama ada Vivo V25e ia menjadi smartphone pertama di Indonesia yang diperkuat prosesor Helio G99 pada awal perilisannya prosesor yang diperkenalkan MediaTek tersebut dibuat dengan teknologi fabrikasi 6nm kapasitas memori RAM yang disediakan Vivo sangat besar hingga 12 GB RAM yang bisa ditambah menggunakan fitur Extended 8 GB RAM dengan penyimpanan internal hingga 256 GB dari layarnya dibekali panel AMOLED 6,44 inci beresolusi 1080x2404 pixel semakin lengkap dengan dukungan refresh rate 90hz pada sisi belakang ada modul berbentuk persegi yang berisi tiga kamera dan LED flash di sebelah kiri LED flash ada kamera utama 64 megapiksel dua kamera lainnya adalah kamera makro 2 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel sementara untuk bersuap foto tersemat lensa 32 megapiksel di bagian depan dengan baterai 4500 mAh smartphone ini tentu sudah sangat cukup untuk penggunaan seharian penuh kecepatan dan isi dayanya pun sangat cepat yakni mendukung 44 watt flash charge jika kalian tertarik membelinya Vivo v25e dibanderol mulai harga 4,7 jutaan untuk RAM 12 GB nya link pembelian ada di deskripsi dan dengan berikut ringkasan spesifikasinya HP dengan RAM luas yang selanjutnya ada Vivo v27e smartphone ini hadir dengan menggunakan chipset MediaTek Helio G99 dengan fabrikasi 6nm serta RAM dan penyimpanan internal super besar yakni 12 per 256 GB sementara pada pengujian AnTuTu ia mampu mencetak skor di angka 355.000 poin HP ini membawa kamera belakang resolusi 64 megapiksel disertai OIS terdapat juga kamera bokeh 2 megapiksel kamera makro 2 megapiksel ketiga kamera belakang dilengkapi dengan teknologi Aura light tahannya itu ia pun hadir dengan panel AMOLED yang menjanjikan warna kontras hingga kecerahan lebih baik terlebih lagi kini ia menggunakan layar full HD flash 2400 x 1080 pixel dengan bentang mencapai 6,62 inci serta refresh rate 120 Hz meskipun hanya dibekali dengan baterai 4100 mAh kita pun tak perlu khawatir perangkat akan cepat kehabisan daya pasalnya ia dipersenjatai dengan dukungan 66 watt flash charge yang mampu mengisi daya dari 1 sampai 50 persen hanya dalam waktu 19 menit soal harganya sendiri smartphone ini dibanderol kisaran 4,8 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya lanjut yang ketiga ada IQ Z 75g hadir dengan mesin pacu chipset Snapdragon 782G yang mana masih terbilang baru karena dirilis pada akhir tahun 2022 chipset ini disandingkan dengan RAM berkapasitas 12 GB dan bisa ditambahkan secara virtual hingga menjadi total 20 GB ia pun menyajikan layar berukuran 6,64 inci dengan resolusi 2388 x 1080 pixel dan refresh rate 120 Hz suplai dayanya sendiri hadir dengan baterai 5000 mAh serta fitur fast charging 120 Watt hanya diperlukan waktu 34 menit mengisi daya baterai handphone ini dari level 10% ke 100% menggunakan charger bawaan jika melihat bagian belakangnya akan terlihat seperti ada 2 kamera yang berukuran besar yang terdiri diri kamera utama 64 MP dengan OIS serta kamera untuk bokeh bersolusi 2 MP sedangkan untuk kamera depannya menggunakan lensa beresolusi 16 MP untuk harganya sendiri smartphone ini bisa kalian dapatkan di harga 4,8 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya di rekomendasi yang berikutnya kalian bisa memilih realme 10 pro plus ia menjadi salah satu HP dengan RAM luas terbaik yang banyak dicari pada sektor dapur pacu ponsel ini menghadirkan chipset Mediatek dimensi 1080 yang sudah mendukung konektivitas 5G chipset tersebut dipadankan dengan RAM 12 GB dan penyimpanan internal 256 GB tak hanya itu smartphone ini diklaim akan menjadi yang pertama di kelas harganya dengan menghadirkan layar amoled melengkung 120hz dengan konsep layar tersebut handset ini digadang-gadang bisa menampilkan gambar atau video yang memukau untuk memperkaya pengalaman visual penggunanya realme 10 pro plus membawa tiga kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 108 megapiksel kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel sementara itu kamera depan mengusung lensa 16 megapiksel untuk kebutuhan swafoto maupun video untuk daya baterai ponsel ini ditopang dengan baterai berkapasitas 5000mAh dengan teknologi pengisian daya cepat 67W jika kalian tertarik smartphone ini dibanderol mulai harga 6,9 jutaan untuk RAM 12 GB nya link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya selanjutnya ada Poco F4 GT menawarkan performa kencang smartphone ini sendiri hadir meneruskan kesuksesan generasi sebelumnya dengan membawa RAM besar 12x256 GB serta mengusung chipset bertenaga Qualcomm Snapdragon 8 generasi 1 selain itu performa ngebutnya ini pun dibuktikan lewat raihan skor Antutu di angka hampir 1 juta yakni 959.000 poin beralih ke suplai baterainya smartphone ini memiliki baterai dengan kapasitas 4700mAh yang didukung hypercharge 120W kalian dapat mengisi penuh baterainya hanya dalam waktu 17 menit saja tak hanya itu HP gaming dari Poco ini menggunakan panel AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD 1080x2400 piksel selain itu layar HP ini memiliki aspek rasio 20 banding 9 dengan kerapatan piksel mencapai 395 ppi tetap menghadirkan konfigurasi kamera yang berkualitas ia mengusung triple kamera dengan resolusi 64MP sensor utama, 8MP omnivision 120 derajat serta 2MP lensa makro jika kalian tertarik smartphone ini bisa kalian bawa pulang di harga 7,7 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya beralih ke daftar yang keenam ada Realme GT Neo 3 smartphone ini hadir dengan dukungan konfigurasi RAM berkapasitas 12x256GB bagian dapur pacu yang mendukung performanya smartphone ini menggunakan chipset Mediatek Dimensity 8100 yang biasa digunakan smartphone kelas high-end beralih ke bagian layarnya, smartphone ini sudah menggunakan panel AMOLED pada layar berukuran 6,7 inci yang memiliki resolusi Full HD Plus 1080x2412 piksel selain itu layarnya mengusung aspek rasio 20 banding 9 serta refresh rate 120Hz kelebihan Realme GT Neo 3 selanjutnya ada di bagian kamera yang berkualitas melalui triple camera beresolusi 50MP utama, 8MP ultrawide dan 2MP makro lalu untuk kamera depannya memiliki sensor 16MP wide soal harganya untuk RAM 12GB, smartphone ini dibanderol kisaran 7,9 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya kemudian di daftar yang terakhir ada Xiaomi 12 Pro di bagian performa, ia sudah gunakan salah satu chipset terbaik yakni Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 dipasangkan dengan RAM 12GB plus, opsi extra RAM virtual 3GB dan penyimpanan internal 256GB sudah setara dengan kompetitor yang lebih mahal sekalipun untuk sektor fotografi smartphone ini telah menggunakan mekanisme 4 kamera belakang dengan kemampuan resolusi 108MP untuk kamera utama 8MP untuk telephoto 13MP ultrawide dan 5MP untuk kamera autofocus tak hanya itu smartphone ini ini dibekali dengan daya baterai berkapasitas 4600mAh dengan sistem pengisian daya cepat 120W lalu displaynya hadir dengan resolusi mencapai QHD Plus 1440p Plus panel AMOLED berjenis LTPO bicara soal harga, Xiaomi 12 Pro dibanderol mulai 12,9 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya itu dia 7 smartphone dengan RAM super luas terbaik yang bisa kalian pilih saat ini versi Denso Pro terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax